Oke, Assalamualaikum para sahabatku seluruh di mancanegara para sahabat yang bertualang malam para sahabat yang ada di Youtube selamat jumpa kembali dengan channel Mas Rantol kita mencari tempat spot yang tepat, yang pas ya untuk pemasangan turun ini kita telah menemukan spot yang tepat ini ini area yang terlalu lebar yang sudah dirambain tapi kita coba pemasangan di spot yang agak pening ini lokasinya mantep lah tetap kejuang sang tolong malam salam sukses selalu untuk para sahabat putualang malam kita akan segera pemasangan jaring ya, disini ya oke, nanti kita mencabung kembali untuk para sahabatku kita akan memasang jaring dulu kita sudah menemukan tempat spotnya disini, di area inilah kita memasang kita akan memikin antena disini aja ya, di pinggir sini untuk pemasangan tendanya kita akan siap-siap pemasangan tenda dulu kapan ya peralatan sudah siap jaring-jaringnya dan bambunya kalau untuk bambu tetap menggunakan ukuran 6 meter atau 5 meter kawan ya yang kita siapkan ya oke, kita akan persiapan dan pemasangan kita sambung kembali nanti kawan ya setelah pemasangan assalamualaikum selamat sore para sahabatku sang petualang malam para sahabat di seluruh dimanca negara selamat jumpa kembali dengan channel Mas Ranto ya kita akan menerangkan cara trik-trik teori pemasangan burung belibis di spot yang tepat tenda kita perkemahan sudah komplit sudah siap untuk berteduh malam ya kawan ya kita sambil mencari burung bekrik atau burung bekung ini malam nanti ini cuaca ini agak buruk ini tidak mendung jarak tempuh pemasangan kita terlalu panjang ini memang hampir 100 meteran ini dari tenda kita ya jauh memang kita sengaja jarak jauh biar burungnya tidak terlalu takut ya untuk suaranya emang jos paten ini kawan kita memakai tip-tip model lama uniko atau nasional yang kita pakai ya suaranya menggema bagus jernih itu ada burung dua ekor itu burung bekrek ya mau turun burungnya bukan suaranya jadi gak mau turun ya kawan ini suara burung belibis kembang nanti malam lah sebanyak burung bekreknya yang berumur pada datang kawan ya kita takut menggunakan trik kita dua jaring ya kita bikin letter F itu itu kawan ya itu kawan ya nah itu kawan ya jantrop di tengah kawan ya trak kita masih tetap menggunakan tiga bambu dua jaring ya posisi jaringnya di letter F sepotnya tepat dan pas di pemasangan ikutin terus keseruan channel mas Ranto pelajari trik-trik teorinya kawan ya mantap terlalu twitternya kita tetap menggunakan audac AX50 kawan ya yang kita pakai itu kalau kena angin jaring-jaringnya juga kita ikut yang di bawah jadi tidak ngumpul ya kita setelan paten kawan jaring-jaringnya semoga malam ini berhasil kedatangan tamu banyak burung yang datang oke mantap potong ya yang belum subscribe di subscribe channel mas Ranto untuk keseruan channelnya yang belum tahu dan ingin belajar cara pemikatan burung pipis bisa lanjut ke WA ya kita ngobrolnya bisa telpon ke WA kita selalu membimbing untuk para sang petualang malam kita selalu mengajarkan cara-cara trik-trik teorinya yang tepat dan pas untuk para sang petualang malam tetap semangat ya oke nanti kita sambung kembali keseruannya tonton terus channel mas Ranto ya kita menunggu hari mulai gelap aja ini ya kawan ya semoga setrek banyak malam ini rejeki kita kedatangan tamu yang ke-9 yang ke-9 kita akan menjadi tetap terima kasih Terima kasih.